Selain menyehatkan, berolahraga dengan anggota keluarga yang lain juga bisa mempererat hubungan. Hai kids, gimana nih setelah satu minggu masuk sekolah? Masih semangat kan? Saat hari libur, terkadang kita ingin melakukan kegiatan yang seru dan asik setelah sibuk dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Namun karena pandemi belum berakhir, sebaiknya kita enggak berpergian terlebih dulu ya. Lalu kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengisi waktu libur akhir pekan? Berdasarkan? Kita cari tahu yuk, berkebun. Berkebun merupakan salah satu kegiatan seru yang dapat kita lakukan saat libur. Kita bisa menanam bunga, menyapu rumput dan daun yang jatuh, memotong daun atau tangkai yang layu, menyiram tanaman dan memetik buah. Hal ini sekaligus menjadi sarana belajar untuk kita lho. Berolahraga Selain menyehatkan, berolahraga dengan anggota keluarga yang lain juga bisa mempererat hubungan. Kita bisa memilih jenis olahraga yang kita sukai seperti bermain bola, bulu tangkis, atau olahraga apapun yang dapat kita lakukan di halaman rumah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bermain Hari libur merupakan saat yang tepat untuk kita bermain dengan teman atau keluarga. Banyak permainan yang bisa kita pilih seperti ular tangga, kartu uno, monopoli, dan lain sebagainya. Menonton film Kita juga bisa maraton nonton film favorit untuk menghabiskan waktu libur di rumah. Enggak hanya itu, kita juga bisa menonton acara TV atau konten-konten Youtube. Agar lebih seru, jangan lupa sediakan makanan ringan ya. Menata ulang kamar Bosan dengan suasana kamar Kalau iya, kita bisa mendekorasi kamar agar lebih menarik dan fresh. Kita bisa menata ulang barang-barangnya, mengubah posisi tempat tidur, mengecat ulang, dan menghias kamar agar lebih menarik. Melakukan hobi Hari libur merupakan waktu yang tepat untuk melakukan hobi kita seperti melukis, merajut, atau menari. Hal ini bisa membantu kita menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Memasak bersama Memasak bersama bisa menjadi salah satu kegiatan seru untuk mengisi waktu libur. Selain itu, memasak di rumah jauh lebih sehat daripada harus membeli makanan dari luar. Belajar bahasa asing Kita juga bisa mengisi waktu libur dengan mempelajari bahasa asing. Hal ini bisa kita lakukan dengan mudah dan cukup melalui aplikasi smartphone. Bermain alat musik Bermain musik bisa memberikan banyak manfaat untuk kita, salah satunya meningkatkan daya ingat. Selain itu, hal ini juga melatih kita untuk menemukan bakat dan minat. Piknik di halaman rumah Piknik kecil-kecilan bersama keluarga di halaman rumah juga seru untuk kita lakukan. Kita bisa membawa perlengkapan piknik sederhana, makanan kesukaan, dan melakukan bakar ikan atau barbecue. Seru banget ya! Nah, itulah beberapa kegiatan seru yang bisa kita lakukan saat hari libur di rumah. Kids mau melakukan yang mana untuk liburan kali ini? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax